Intro Pelarian Dwi Andika 25 tahun, seorang pria asal desa Ngerandu kecamatan Geyer, Kabupaten Gerobokan, Jawa Tengah ini harus berakhir di tangan polisi. Petugas gabungan dari Satres Krim Polres Kelaten dan Polres Ngawi menyergapnya di sebuah kamar hotel Sanwansa, tepatnya di Jalan Yosudarso No. 36, Kota Ngawi, Jawa Timur. Pria yang sudah menjadi target oleh petugas itu ditangkap pelantaran mengaku sebagai TNI Angkatan Darat yang berdinas di Satuan PMC Jantung Jakarta dan menipu banyak korban. Selain di wilayah Jakarta, juga di Semarang. Terakhir pria yang berprofesi sebagai kuli proyek itu melarikan sepeda motor milik seorang bidan, Fitri Wuryanti, 32 tahun, warga desa Gesian, kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Kelaten. Pelaku sempat mengancam akan menembak seluruh anggota keluarga korban jika tidak dipinjami sepeda motor. Bahkan pelaku mengaku tidak takut dipecat dari kesatuannya yang sebagai anggota TNI Angkatan Darat. Korban yang ketakutan saat itu juga langsung mengantarkan sepeda motor miliknya ke pelaku yang sudah menunggu di Hotel Serikandi Tegal Yoso. Karena motor tak kunjung dikembalikan, korban yang kenal melalui WhatsApp itu akhirnya melapor ke polisi. Keberadaan pelaku yang saat itu terendus oleh petugas berada di Hotel Dingawi langsung melakukan penggerebekan. Itu katanya Pak Polisi-Polisi itu tadi katanya penipuan. Itu cek-caek gitu lah. Ngaku-ngaku dari kesatuan PM gitu loh katanya. Dia udah berapa hari panggilan? Satu malam. Maksudnya jam satu malam. Sepat ada gila-gila mencurigakan waktu di sini gitu? Ya gak tahu, gak ada. Cuma itu kan dari umur-umur dari Serseng Ngawi itu dikasih nomor, anu fotonya di HP loh. Persis tadi malam aku ya gitu. Oh, ciri-cirinya fotonya gimana Pak? Ya, kurangnya seperti orang itu. Gemuk, potongan bros gitu. Pakai kalung panjang di sini, sama di sini, kawasnya merah putih gitu. Kayak pas pamres gitu? Jadi, kejadian tersebut berawal dari kami dihubungi oleh Pores Klaten, bahwa ada pelaku kasus penipuan dan penggelapan sepeda motor yang menimpa warga Klaten, dengan TKP juga di sana. Lalu, setelah kami mendapat informasi bahwa pelaku ada di salah satu hotel di kota Ngawi, kami berkoordinasi dengan Sub Denpom Ngawi. Lalu, tim gabungan Pores Klaten, Pores Ngawi, dan Sub Denpom Ngawi langsung melakukan penggerbekan di kamar di hotel Nguansa Ngawi. Dan, di dalam kamar kami menemukan pelaku, dan langsung kami amankan. Dan, untuk proses selanjutnya, kami serahkan kepada Pores Klaten, karena ternyata pelaku bukan anggota TNI, tapi masyarakat biasa yang mengaku sebagai anggota TNI. Dari dalam kamar hotel, petugas juga mengamankan sepatu, tas, dan celana doreng milik pelaku sebagai barang bukti. Oleh petugas, pelaku langsung diborgol dan digelandang ke dalam mobil untuk dibawa ke kantor Pol Res Klaten, Jawa Tengah. Pelaku sendiri diketahui sudah satu malam menginap di hotel Sanuan Sangawi. Pelaku datang sendirian naik ojek online. Dalam penggerbekan tersebut juga melibatkan sejumlah petugas dari Sub Denpom Limangawi. Dari Ngawi, Adi Susilo, GRTV Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.